Ini spot Kali Tenggulun, ya ini Kali Tenggulun ada dua jembatan, ini lokasinya asik juga buat main disini ya bro, ini lokasinya Kemarin beberapa hari yang lalu habis banjir, disana banyak sampah, tapi sampah hutan ya, bukan sampah kota Nah disini, ini lokasi apa, spot mancing bagus Di bawah sana itu, itu banyak sidat dan juga pelus, apa bahasannya, banyak sidat sama pelus Kalau di bawah pohon waru yang itu, itu banyak ikan, di bawah sini juga ada Kita biasanya kalau malam, itu mancingnya dari sini, dari jembatan ini Harusnya agak kenceng, agak kenceng, tapi pakai mode, dasaran ya, nggak pakai kumbun Kita lempar kesana, kumpannya pakai belut, biasanya pakai belut Oke, nanti kita akan turun kesana, kita akan lihat, itu disana ada air tersun, bagus Yuk kita kesana, yuk Waduh, tinggi banget nih Nggak ada jelannya, perasaan lompat, 1, 2, 3, eits Oke, kita di bawah jembatan yang lama ya, jembatan tua, itu jembatan yang baru Disana juga ada ikannya, cuma jarang Kita akan ke bawah Cempit, susah nih Dekat sawah, bro Ini takutnya ada ular ya, ular sawah Kita akan ke air tersun Lihat itu, ada air tersun, kita akan kesana Nah Itu Di bawah lorong-lorong cadas itu, ada banyak ikan sidat, pelus, dan sebagainya itu disana tempatnya Kita kesana Kita menyusuri pematang sawahnya Kalau lewat tepian situ, banyak pohonnya, nggak bisa lewat Jadi terasa lewat sini Nah Ini kita sampai di tepi sungai Tenggulun Yang bagian bawah Tadi di dekat jembatan ya Disana itu Kita jalan jauh banget Kesini Ini lokasinya keren Ya, tebing Tebing tinggi ini habis longsor beberapa hari yang lalu Nah, ini di bebatuan ini Itu biasanya banyak sidat, pelus, juga banyak Ini cuma cukup gede kalinya Nah, ini air terjun cukup tinggi ya Kita nggak bisa nyeberang kesana bro Seolah takut kebleset malah nanti ke bawah arus Ya, oke Gede juga sih Nah, ini biasanya kita kalau mancing ya Nah, mancingnya itu disana Di wapohon warui itu Nah, itu ada wadah sekecil disana Kita nongkrong disana biasanya Pakai Mewetode dasaran Kumpannya pakai Wadah kecil Pakai belut Itu untuk Apa Ikan Sidat Disini nih Disela-sela batu Kayak gitu juga Tapi malem bro Soalnya kalau siang nggak mungkin Sidat Bisa kena pancing Nggak mungkin Ini spot Malem ya Untuk nocturnal Nah, di bawah wadah sepedas itu Itu yang ada Ijo-ijo itu Itu juga Biasanya Banyak Kita mancingnya di batu Di sebelah sana Nongkrong Sampai pagi Biasanya ya Ah, deket sawah Deket sawah Nanti kalau pulang Tinggal naik ke sini Sini jalan ke sana Sampai ke jembatan Motornya kita kunci disana Aman bro Daerah sini tuh aman Motor nggak bakal hilang Oke Ini spot kali Tenggulun Namanya Apa ya Kedung Kasap Kedung Kasap Kasap itu kasar ya Banyak batunya gitu Jadi disebut Kedung Kasap Lokasi ini banyak Sidat Kelus Gitu Oke bro Lanjut ke spot berikutnya Ini teman-teman Penggemar mancing Ataupun penghobi mancing Bahasannya apa Ini banyak Ini disini Ini motornya Bada ditinggal disini ya Aman bro Motor disini aman Nggak bakal hilang Ini mancingnya Di bawah sana bisa Di atas sana Ini sungainya Menggok disana Itu ada Ini motornya banyak nih Ini juga Motor Juga ada penduduk Yang mau mandi Di sungai ini Juga ada Oke Sungainya Keren lah Tempatnya juga bagus Joss Airnya nggak terlalu keruh Cukup bagus Oke Itu spot Bagus lah Pokoknya buat mancing Ini agak susah Caranya ya Ejah Ini Di kali Di kali 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 Wadas Kali Wadas Kalinya agak besar Ini sama yang tadi Ini sama Kita di bawah jembatan ya Jadi kalau mancing disini Pas hujan Aman Tidak khawatir Khawatir ke hujanan Kalau di bawah jembatan Ini spotnya Ya Disini terdapat Banyak Ikan Baung Ya Menurut Teman-teman Mansing Disini tuh sering dapat Ikan Baung Sarakini Iwak Baceman Spotnya banyak Ini lokasi Jujuknya Wah Enak Poem Ancing Disini Nah Itu airnya Di sebelah sana Agak tenang Biasanya kita lempar Disana Pake kumbun Dalam Ini Sekitar 3 meteran Disini Saya dulu pernah Nyemplung kesini Nah Disana itu Ujung Bawah Itu namanya Kedung Sepit Disana juga Banyak Ikan Baung Ada juga Bawal Ada juga Melem Poem Banyak lah Ikan Ikan Putian Untuk Jenis Citat Dan Plus Disini jarang Itu spot Cuma kita Enggak kesana ya Nah Itu Airnya lagi agak besar Kita enggak bisa lewat sana Lewat pinggiran itu Licin Poem Disana itu Bawah Itu dalam juga Itu bawah Ada Kayak Kayak apa ya Kayak ruangan Dalam Tapi next Kita mancing disini Barangkali Kita dapat Baung Cuma Malem Biasanya Oke Itu spot Satu ya Spot Satu Spot berapa Sudah tadi Lanjut Untuk Ikan Water Kita ada Spot Di sekitar sini Ada dekat Kalau kita Mau mancing Baung Umpanya Pakai Water Ngambil Waternya Itu disana Disana itu Banyak Water Itu dalam Disini juga Biasanya Ngumpul Water Water Kecil Kita Mancing Water Dulu Baru Mancing Ikan Baung Pumpannya Pakai Water Hidup Oke bro Ini spot Yang Keberapa Tadi Saya Lupa Oke Lanjut Bro Kalian Ini Kita Mau Cek Spot Spot Ikan Water Ini Disini Pokoknya Banyak Tangan Waternya Nah Ini Dia Bro Lokasi Pancing Water Spot Water Tempatnya Jauh Dari Pemukimannya Dibawa Jembatan Baru Dekat Hutan Ini Disini Nah Ini Dia Lokasinya Kalau Itu Dalam Di Bagian Situ Dalam Lupa Kali Ini Kita Gak Mancing Disini Cuma Kasih Lihat Ada Spot Tersembunyi Ini Tempatnya Ikan Water Ikan Melem Tawes Juga Ada Ini Lokasinya Banyak Ini Salah Satunya Disini Oke Disini Biasanya Itu Banyak Ikan Putian Ya Ikan Putian Ada Melem Tawes Ada Juga Ikan Ikan Yang Lain Oke Next Kita Akan Mancing Disini Cuma Ini Baru Kasih Nata Jalan Disana Itu Disana Itu Hutan 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 Cati Persis Oke Ini Spot Kedua Setelah Yang Tadi Di Sungai Apa Namanya Ini Sungai Jagaripu Kalau Enggak Salah Eh Gak Tau lah Namanya Apa Sungai Beranjang Apa Jagaripu Gak Tau Oke